Terima kasih telah menonton! 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 sekitar pada perjanjian imur. Nah, terus dalam masa 1868 koma perdana, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dibuat oleh akta yang ditentukan dari budaya berkuasa untuk itu pas menangke dibuatnya. Nah, contohnya itu kayak notaris, tadi itu kan notaris yang membuat akta otentik itu, kan? Jadi berbeda ya, dari sebenarnya perjanjian yang kita buat sendiri sama perjanjian notaris beda ya? Betul sekali. Oh iya, kita juga udah terlalu soal atau otentik, tapi kita belum punya kawan-kawan aja di sebenarnya, atau sesuatu apa. Iya, benar-benar. Selanjutnya gue tuh denger-denger ya, katanya tuh perjanjian yang dibuat di hadapan notaris tuh punya tingkat pembuktian yang lebih sempurna. Bener gak sih itu, kan? Nah, itu benar banget. Suatu akta ataupun perjanjian ini buat di hadapan notaris punya tingkat pembuktian yang sempurna. Nah, itu tuh juga diatur di pasal 8. 14.70 KWK per delta. Yang menyebutkan kalau suatu akta otentik memberikan diantara para pembuktian pembuktian yang sempurna. Orang-orang yang mendapatkan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dibuat di dalamnya. Jadi benar banget tuh. Kalau misalnya, akta yang dibuat di notaris itu tuh mempunyai tingkat pembuktian yang sempurna. Nah, yang mempunyai tingkat pembuktian yang sempurna. Nah, yang mempunyai tingkat pembuktian yang sempurna. Tentunya tersempur dengan cara protokol ini tuh bakal baca. Eh, ya. Jadi, tidak bikin dihadapan para pihak dan aslinya pada tangan tersebut sesuai dengan aslinya. Gitu. Tentunya juga hakim harus mempercayai akta tersebut besar. Kecuali dari penaklawan memiliki bukti yang ternyata sebaliknya ini. Tentu. Jadi gak bisa asal-asal begitu saja ya, Terry? Ya benar. Jadi hakim juga otomatis bakal terikat sama akta yang terjanjian atau akta yang dibuat oleh penaklawan tersebut. Tentu. Oh. Berarti mungkin kemarin dari seputar kita utar seputar pekerjaan yang mulia karena ini ya. Karena yang mereka buat tuh emang gak harus bener dan gak harus buktiannya. Itu paling berdua di atas perhidupan kehadiran. Betul banget. Oh. Sama. Kalo golongan akta notaris tuh ada berapa sih, Ter? Kalo boleh tahu. Nah. Jadi golongan akta notaris gitu tuh diatur di pasal 1, pangkat 7, hukum nomor 2, tahun 2014. Yang ikutin ternyata kan ada 2 golongan akta notaris. Yang pertama itu akta yang dibuat oleh notaris dan yang kedua akta yang dibuat dihadapan notaris. Jadi beda nih. Oh jadi beda. Beda. Oh gue kira sama. Iya beda. Yang dibuat dan yang dibuat oleh notaris dan yang dibuat dihadapan notaris. Oh. Kalo dibuat itu, dibuat oleh notaris itu tuh disebut juga akta berita acara yaitu akta yang dibuat oleh notaris misalkan perangkat notaris, misalkan perangkat RPS, suatu perangkat kebatan, lalu api terangkat notaris, dan lain-lainnya. Sedangkan kalo akta yang dibuat dihadapan notaris itu adalah akta yang dibuat memuat perayaan dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang berhadapan notaris tersebut. Contohnya tuh kayak kerja dan kredit. Iya. Oh jadi beda ya. Sumpah. Karena kalo misalkan gue baca, kayak sama dengar dari lo ngomong dibuat oleh notaris dan dihadapan notaris, kirain sama aja ya Zah. Ternyata beda ya. Iya. Apa yang bedanya dibuat sama dihadapan notaris itu tadi bedanya yang lebih bagus lagi. Iya ya. Marik-marik. Kredit motor tuh dibilangnya tuh dibuat dihadapan notaris berarti ya. Iya beneran. Oh. Maksudnya terakhir nih. Kalo gitu kan tadi kita ada perjanjian untuk itu juga. Sebenernya kalo misalkan gue bikin perjanjian sama orang, penjadian apa aja sih itu udah harus dibuat dihadapan notaris itu atau dibuat dengan anta. Kalo tadi antri-antri di awal kan ada penjadian sendiri tuh misalkan, mungkin ada yang dijangkacat, mungkin ada yang dijangkacat, mungkin ada yang dijangkacat. Itu yang dijangkacat gitu ya. Nah itu, apa sih sebenernya perjanjian ada yang mau. Ternyata emang diurut aturannya tuh harus dibuat dihadapan notaris itu atau dengan anta notaris. Nah dalam hal perjanjian yang perlu dibuat dalam bentuk anta notaris itu, salah-salahnya antri diambil soal badan perusahaan dan badan hukum, seperti pasangan terdata, antripet, sepen, makta hibah, antripet, 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 dan Oh, ini berarti kalo untuk hal-hal yang tadi, perusahaan mungkin perusahaan, saya berolahnya perusahaan. Amin. Amin. Ya mungkin berubahannya ya. Berarti emang harus dibuatnya dihadapan notaris. Iya betul banget. Jadi jangan lupa nih, perbedakan antara akta yang dibuat pada notaris, sama akta yang dibuat dihadapan notaris. Oke, siap, siap. Oke, jadi Sekarang kita makin-makin dalam gini ya, topiknya pembahasannya. Misalkan di episode pertama kita cuma, apa itu notaris, terus sejarah notaris, dan kewajiban, kalo sekarang bener-bener sampai kapal notaris diputuhin, terus juga, ternyata beda kan tadi, apa, akta yang kita buat sendiri sama, eh perjanjian yang kita buat sendiri, sama yang dihadapan notaris itu apa, ada bedanya tak, Taza? Ya, itu juga ada yang kita tahu nih, tentang akta ini, kita sedahit, apa ini sebenernya kita bocong otaris, jadi emang perusahaan kita itu, membuat akta yang emang itu, penghujiannya paling gede tadi, antaranya buat dihadapan, jadi kita buat dihadapan, seperti itu, perusahaan, gitu-gitu. Terima kasih banget ya, Ter, bener-bener pembahasan hari ini, insightful banget, terima kasih banget. Lebih dalam ya, lebih dalam bener-bener. Lebih praktis, lebih praktis kalo ya, mungkin bisa dibilang. Jadi kita makin kenal lagi nih, sama notaris itu. Makin tertarik ya, kayaknya tarisnya, kayaknya. Sekarang beda ada, jadi pengen itu besar, kayaknya. Waduh. Oke itu ya. Mungkin nanti bisa notarisnya teri, oh iya. Gitu, itu mah nanti langsung tawar kembali aja ya. Ambil besok kali ini ke depan kali ya. Langsung, langsung. Langsung. Oke. Thank you banget ya. Terima kasih banget ya. Terima kasih juga untuk Sobat Cetar di rumah, yang udah nonton kita, dan judul kita, dan terakhirnya kita bakal ada yang sudah tidak lagi juga. Iya. Pasti rahasia dan judulnya. Iya. Dan semoga Sobat Cetar nonton di rumah, bisa lebih paham lagi nih, gimana, kapan notaris itu dibutuhin. Gitu. Jadi yang lebih dalam lagi nih. Terima kasih juga buat Terry yang udah hadir. Susah selalu juga. Thank you. Terima kasih juga buat Terry yang udah hadir. Semoga bisa jadi kotaris juga. Sama, iya, sama biar resah. Harus ini gak sih yang ngomong? Kita tagline dulu. Iya, cuman semua tagline, gue udah bantung nih, Craig. Aduh, apa tuh? Aduh. Apa tuh? Aduh. Ter. Kurang jaga banget nih. Ter. Kurang jaga banget nih. Coba, coba, coba. Emang, Terry. Jangan-jangan, kan? Tiba-tiba. Cakep. Jangan lupa nonton Cetar. Asik. Ter. Oke, tagline. Tagline. Jadi, Ter, kalau kita ngomong Cetar, lu nanti jawab cerita tentang notaris. Oke, deh. Oke, oke. Jadi, satu, dua, tiga langsung ya. Oke. Cetar. Cetar. Cetar tentang notaris. Thank you semua. Cetar. Thank you. Thank you.